Halo guys what's up what's up bersama tip trader it again ya semoga kalian cuan semoga kalian this past week mungkin agak-agak flat ya tapi mudah-mudahan setelah pemilu ini semoga lancar gimana kalian hari ini udah pada nyoblos belum semoga apa namanya kalau yang udah nyoblos bagus udah pilih udah pilih haknya menggunakan haknya gitu ya dan semoga pemilunya berjalan baik nah hari ini gue buat karena udah kelihatan deh dari hasil quick count dan segala macemnya dan gue harap sih enggak terlalu banyak riak-riak yang rame sehingga tidak mendukung pasar market tetapi ya tentunya di n apa namanya rakyat yang menentukan ya kan mudah-mudahan itu oke guys lanjut ya kita kita akan masuk ke eh apa namanya Indonesia ya market Indonesia ya oke kita masuk Jadi kalau kita lihat ya guys ya komposit hari ini ya kemarinnya di hari Selas eh di tanggal 15 ya setau gue tanggal 15 gitu ya sorry tanggal 13 ya guys ya di sini nah tanggal 13 ya dia turun ya asumsi gua ini adalah koreksi kecil gitu ya tetapi habis ini dia akan mengalami kenaikan lagi dan mudah-mudahan kita akan naik ya karena eh apa namanya berjalan lancar ya pemilunya walaupun nantinya mungkin kita bisa lihat lagi reaksi rakyatnya kayak gimana ya terutama paslon paslonnya eh apa namanya yang kalah ya yang enggak menang gitu ya tapi ya mudah-mudahan oke jadi asumsi gua persis sama ya guys ya eh ada beberapa saham-saham yang mungkin akan naik ya Nah kemarin kita lihat bahwa hampir semuanya merah ya finance juga merah ya b-capnya terutama utilities juga merah brand juga turun ya tpia apalagi dan yang lain-lain nah untuk itu kita akan lanjut ke beberapa sahamnya oke let's check it out yang satu ini oke guys guys ya kita mulai ya jadi ada beberapa saham yang kayak gua kemarin bilang ya kamu bisa lihat video gua di hari Senin kalau nggak salah ya hari Senin ya yang menyatakan eh hari Minggu yang menyatakan ada saham-saham pendukung salah satu paslon yang mungkin akan naik ya ya jadi gua lihatnya ada beberapa dua ya guys ya dari untuk yang weekly pertama ada PT MP ya PT MP mitrapek ya mitrapek ini kayaknya seru ya untuk kita swing gitu ya SL kamu taruh 214 ini kalau bisa tembus dari 246 mungkin bisa nyampe 280 jadi kalau misalnya memang benar ya guys ya ya walaupun dia mungkin agak terlalu eh capnya agak terlalu kecil gitu ya bisa kalian beli seperti ini target ya 20 persen lah ya sampai ke 282 mudah-mudahan ya kalau dia lancar naik ke atas ya area-area sini ini mungkin taruh di sini gitu ya ya kurang lebih ya oke sip beli beli di area 238 246 oke guys lanjut setelah itu untuk swing gua ada nama saham namanya adalah HATM ya ATM ini adalah Transmaritim ya guys ya bentuknya juga kayaknya seru gitu ya SL kalian taruh 282 beli di area 298 target gua 2334 dan 400 ya mudah-mudahan lancar naik ke atas lalu setelah itu BNGA BNGA juga katanya ada om LKH ya di dalam situ ini lagi naik ya kamu tunggu koreksinya dulu di area 1880 ya atau di area 1825 ya mudah-mudahan lancar naik ke atas kalau misalnya danaik lagi ya dicopet tajet aja ya di fast rate kan saja lanjut setelah itu ada namanya Suri Suri ya bos Suri nah Suri ini adalah eh produksi latex sih guys ya banyakan untuk glove gitu ya beli di area 595 SL dibawah 530 dan 450 ini akan all-time high sih kalau menurut gua ya bisa nyampe 750 dan lancar naik ke atas lalu setelah itu ada pdpp ya ini adalah pria plastik do ya gua kenapa gua suka yang ini karena dia kemarin turun terus ada a pushback ke atas lagi ya dan ini jauh banget ya 368 ya dan ini kayaknya nih garis yang kuat tempat yang ini nih ya yang ini lumayan menjadi trend lainnya dia ya guys ya gue ambil trend lainnya yang ini ya guys nah ya nah ini udah ada garisnya sebenarnya ini gua hanya menjelaskan aja ya Nah ini mudah-mudahan ya guys ya naik ke atas lagi ya naik ke atas mudah-mudahan bisa nyampe 480 500 oke beli di area-area 416 SL taruh di 372 atau kalian boleh taruh di area 392 ya alright lanjut setelah itu guys kita masuk ke Tugu 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 ya cuy Tugu ini juga sama ya kalau dia tembus dari beli area 1145 ada kemungkinan dia bisa nyampe 1185 atau 1240 ya nih kayaknya seru SL taruh pasang di 1065 beli di area 1105 dan 112 Oke lanjut setelah itu ada ABMM yang gosipannya masih dipegang ama om lkh ya gua lihat dari sini ya guys ya gua lihat adalah nih kayaknya mau naik lagi kalau kita lihat di wikinya tuh dia membentuk lower high ya sorry ya gue taruh di weekly ini membentuk lower high guys ya Nah kalau dia bisa tembus 3600 seru banget ya menuju 3770 4020 ya mungkin ini gara-gara mau ada rupsi ya guys ya ada gosip-gosipan lah ya mau ada dividen belakang gosipan enggak tahu ya lalu setelah itu ada ADMR ya Nah ini juga sama ya ADMR VKTR ya ini adalah saham-saham pendukung paslo nomor 2 ya guys ya yang kemungkinan akan naik lumayan tinggi besok ya kemungkinannya kita nggak tahu ya kan bandar nyanyi ya kalau misalnya dia bisa naik 1565 ya boleh dihajar atau dibeli menuju 1785 atau 1800 Oke SL kalian taruh di bawah 1430 hati-hati ya kalau dia bisa tembus ini ya 1510 Oke lanjut setelah setelah itu eh udah ya jadi gue ingetin lagi ya guys ya saham-saham yang kemarin eh apa namanya ntar ya saham-saham yang kemarin kayaknya tuh ah ini dia ya ya Nah ini ya ah paslo nomor 2 ya kalian kalian bisa lihat saham-saham ini ada PKTR yang kayak jalan ya ada beberapa ya yang lain kalian boleh lihat-lihat ya tapi sih kalau menuju sekarang sih masih daunnya besok mungkin ada gejolak-gejolak ya nah ini bisa lah ya besok naik ya ini juga seru kalau besok rebound ya dari diatas 412 bolehlah dilihat-lihat ya kemudian lancar naik atas menuju 530 Oke alright guys kita masuk yang ke yang satu ini ini yaitu ke fast rate tonggo yang mau lewat aja ya gua biar masuk alimit barrier totl ya kalian boleh lihat ya taruh di menit-menit apa namanya 5 minutes nya atau yang lebih ringan gitu ya Nah ini kita bisa lihat kalau tembus 422 mudah-mudahan lancar naik atas ya ah dilepas aja begitu 2% Oke lanjut setelah itu ada Pani ya Mani juga seru ya guys ya dilihat dia atau dailynya juga lagi seru gitu ya 5 menitnya kalau dia naik lagi di atas 5525 Monggo dihajar ya bisa menuju 5650 lah ya mudah-mudahan lancar naik ke atas itu Pani ya guys ya lalu yang kedua adalah VKTR ya gue taruh juga di sini VKTR ya in case dia lancar naik atas ya Nah ini ini juga kamu lihat kalau dia tembus 123 mudah-mudahan lancar naik ke atas 124 atau 125 ya all right terus yang terakhir ada cars nah ini mungkin lagi IMS ya guys ya jadi mulai rame ya ini juga sama ya guys ya beli di area 103 SL di bawah 102 ya kalau dia tembus dari 104 ya mudah-mudahan lancar naik atas dapat 106107 lumayan banget Oke itu aja dari gua so take care guys have a good day have a good week ahead of you semoga cuan bye bye guys